Terima kasih pemirsa masih di insert pagi Dan kabarnya kan kali ini hubungan rumah tangga mereka lagi agak sedikit goya Walaupun memang pernikahan mereka dari tahun 2011 Dan setiap tahunnya hamil melahirkan Sementara sekarang sudah punya 5 anak Tapi kita doakan yang terbaik Semoga di lebaran kali ini Sinta Tanjung dan juga sang suami Masih bisa terus bersama Ini kan memang ada proses perceraiannya ya Kita berharap siapa tau mereka bisa rujuk Benar, gimana kalau misalnya Sinta Tanjung atau Tata ini Curhat aja sama Rizky Tagor Kan lebih ahli kayaknya untuk urusan begitu Jadi lebih saling menguatkan gitu Iya saling menguatkan dong Sajar deh dipetan berikut ini Hari Raya Idul Fitri sudah di depan mata Segenap umat muslim menyambutnya dengan penuh rasa bahagia dan sukacita Di Ramadan kali ini setiap umat memiliki cerita yang berbeda-beda Seperti yang dialami oleh Rizky Tagor dan Sinta Tanjung atau yang kerap di Sapatata Nampaknya di bulan penuh berkah ini dirasa sangat berbeda oleh dua wanita cantik ini Bagaimana tidak? Jika keduanya merasakan sebuah cobaan dengan adanya masalah seputar kehidupan rumah tangga Dan melewati Ramadan tanpa adanya pasangan Yang pasti ini bulan Ramadan paling membahagiakan Karena aku sekarang lebaran sama mama papa juga kan Terus juga ngejalanin Ramadan juga sama mama papa Udah ada harga juga Ya pasti happy Alhamdulillah Kan udah cuma tinggal 5 hari lagi kayaknya ya Tinggal 5 hari lagi terus terbetulan lebaran juga kan Di rumah keluarga besar mama di hari pertama gitu Jadi ya paling cuma bikin makanan aja nih Bantuin mama bikin tambah goreng hati sama udang petebal adu Kalau setiap pelukaran pasti berbeda ya Saya ya tahun ini insya Allah bersiap mudik Mohon doa aja supaya selamat Supaya diberikan segala kemudahan kebahagiaan ya Amin Cianjur Cianjur Bapak aja akan ikut Mbak Saya inginnya semuanya Semuanya pokoknya ikut Mudah-mudahan semuanya bisa ikut Meski melewatkan puasa dan lebaran kali ini Dengan kembali menyandang status sebagai seorang single parent Dan tanpa adanya pendamping Namun Risti mengaku sangat bahagia bisa terlepas dari kemulut rumah tangganya Beberapa waktu lalu Tak hanya itu Dua kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga Nampaknya membuat Risti sedikit trauma Dan memilih untuk mengutamakan anak ketimbang kembali dipusingkan Dengan urusan asmara Yang pasti happy sih Lebih banyak bahagianya daripada dukanya Kayaknya aku malah ngerasa semuanya lebih bahagia Lebih dekat sama mereka Lebih tahu perkembangan mereka Malahan jadi kayak Tahu kalau sekarang tuh ternyata Kita musti yakin rejeki itu kan dari Allah Jadi begitu kita kerja Begitu kita kerja Buat anak-anak Mereka kita bawa Ternyata ada aja kok Jadi gak usah takut bawa rejeki itu Gak akan pernah ketukar gitu sih Kan gak lebaran-lebaran Jadi yang dikangenin itu adalah karena Biasanya sama keluarga-keluarga yang jauh kan gak pernah kumpul Ini kumpul gitu Enggak lah Untuk saat ini sih yang pasti tetap sama Prioritas tetap ke keluarga dan anak Itu aja dulu Di balik kelegaan Ristitagor yang kini berhasil terlepas dari kemelut rumah tangganya Hal ini justru berbanding terbalik dengan yang tengah dirasakan oleh Tata Momen lebaran yang biasanya dihabiskan bersama keluarga tercinta Nyatanya akan terasa cukup berbeda dengan adanya permasalahan rumah tangga yang kini tengah dihadapi oleh Tata Pasca digugat cerai oleh Ustadz Zaki Mirza beberapa waktu lalu Menghadapi masalah yang cukup serius Kini Tata mengaku berusaha menjalani dengan sabar dan tawakal Akan ujian hidup yang ia rasakan Kita memaknai lebaran tahun ini jadi belajar untuk sabar, tawakal Semua manusia kan pasti punya ujian hidup Ya saya anggap ini mah, kasih sayang Allah Upaya baik, saya maunya yang terbaik Ya siapa sih yang mau, yang hal-hal buruk Mudah-mudahan yang baik ya Tata Mudah-mudahan hasilnya baik, niatnya baik Kalaupun harus berakhir tidak baik, tapi tetap berjalan baik Buat semuanya karena doa Karena doa dari teman-teman, keluarga semua insya Allah bisa melewati Setiap orang yang menikah tentu memiliki impian mempunyai rumah tangga yang bahagia tanpa adanya perceraian Hal itu juga yang didambakan oleh Risti dan Tata Namun sayangnya takdir berkata lain dengan memberikan berbagai ujian yang datang dalam rumah tangga Risti serta Tata Melihat masalah yang kini tengah dihadapi oleh Tata Sebagai seorang sahabat, Risti hanya bisa memberikan semangat dan berharap Tata bisa melaluinya ujian yang datang kepadanya Tekan Tata sih ya yang pasti keren Tata banyak ngobrol tadi ya Ya cuman namanya sahabat sila ukuah kita cuma bisa support Aku cuma selalu bilang bahwa takdir Allah itu pasti baik Yakin aja abis ada badai pasti ada pelangin Yang pasti happy sih lebih banyak bahagianya daripada dukanya Kayaknya aku malah ngerasa semuanya lebih bahagia, lebih dekat sama mereka, lebih tahu perkembangan mereka Malahan jadi kayak tahu kalau sekarang tuh ternyata kita musti yakin rezeki itu kan dari Allah Jadi begitu kita kerja buat anak-anak, mereka kita bawa ternyata ada aja kok Jadi gak usah takut bahwa rezeki itu gak akan pernah ketukar gitu sih Kan gak lebaran-lebaran Jadi yang dikangenin itu adalah karena biasanya sama keluarga-keluarga yang jauh kan gak pernah kumpul Ini kumpul gitu sih Enggak lah, untuk saat ini sih yang pasti tetap sama Prioritas tetap ke keluarga dan anak, itu aja dulu Di balik kelegaan Risti Tagor yang kini berhasil terlepas dari kemelut rumah tangganya Hal ini justru berbanding terbalik dengan yang tengah dirasakan oleh Tata Momen lebaran yang biasanya dihabiskan bersama keluarga tercinta Nyatanya akan terasa cukup berbeda dengan adanya permasalahan rumah tangga yang kini tengah dihadapi oleh Tata Pasca digugah cerai oleh Ustadz Zaki Mirza beberapa waktu lalu Menghadapi masalah yang cukup serius Kini Tata mengaku berusaha menjalani dengan sabar dan tawakal akan ujian hidup yang ia rasakan Kita memaknai lebaran tahun ini lebih belajar untuk sabar, tawakal Semua manusia kan pasti punya ujian hidup Ya saya anggap ini mah, kasih sayang Allah Upaya baik, saya maunya yang terbaik Doain yang terbaik buat siapa? Ya siapa sih yang mau, yang hal-hal buruk Mudah-mudahan yang baik ya Tata Mudah-mudahan hasilnya baik, niatnya baik Kalaupun harus berakhir tidak baik, tapi tetap berjalan baik Buat semuanya karena doa, karena doa dari teman-teman, keluarga semua insya Allah bisa melewatinya Setiap orang yang menikah tentu memiliki impian mempunyai rumah tangga yang bahagia tanpa adanya perceraian Hal itu juga yang didambakan oleh Risti dan Tata Namun sayangnya takdir berkata lain dengan memberikan berbagai ujian yang datang dalam rumah tangga Risti serta Tata Melihat masalah yang kini tengah dihadapi oleh Tata, sebagai seorang sahabat, Risti hanya bisa memberikan semangat dan berharap Tata bisa melaluinya ujian yang datang kepadanya Gimana juga keputusan sudah dijalankan ya? Betul, tapi kalau aku lihatnya ya, ini Sita Tanjung atau Tata ini kelihatan lebih tegar kalau dibandingkan dengan sang suami Ustadz Zaki Mirza yang kemarin sempat nangis di TV Cuhat Ya karena memang gimana sih, berumah tangga punya anak lima yang namanya bercerai itu gak mudah Ya pasti gak mudah, jangan bercerai, aku aja mencari pasangan aja susah banget Cucu lagi deh, tapi balik lagi apapun itu yang membuat bahagia, kita juga turut berbahagia Gimana juga mereka yang paling tahu, tapi apa kondisi rumah tangganya mereka Yang pasti satu ya, yolo, you only live once Wah, gila, pengalaman banget Itu juga tadi di Sita Tanjung kelihatannya happy banget sekarang, walaupun gak punya pasangan It's okay, gak punya pasangan bukan berarti gak bahagia, ya gak di Sita Tanjung? Eh, sama kayak kamu gak? Atau kamu pasti sedih terus, pengen terus dapat pasangan? Ya wajar lah Nah, salah satunya ini pasangan yang kamu lagi incer Eh, kenapa dia? Dari kemarin ini kan begitu ada beritanya ulang tahun Kamu langsung, hey, bukan dari Haman Ada aku disini yang jombro, kamu jadi pasangan juga kan? Mantan putri Indonesia yang satu ini, Bu Birza, kabarnya kangen banget, pengen mudik ke Padang Kaya kamu kan awas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!